Kalau kamu jalan-jalan ke Aceh, pasti tahu sama budaya nongkrong dan budaya minum kopinya orang Aceh. Nah kita akan jalan-jalan menuju ke Aceh, disana ada yang namanya kopi sangir. Gimana liputan Endika Soyo untuk mencicipi kopi sangirnya Aceh? Kita lihat jalan-jalan alternatif berikut ini. Salah satu yang menarik ketika saya berkunjung ke Sabang adalah pantainya yang bagus, pemandangannya yang indah, hutan-hutannya masih alami, dan ini juga merupakan ujung barat Indonesia. Tempatnya indah banget, saking indahnya kita kayak punya pantai sendiri. Tidak ada temannya sendiri menikmati pemandangan di pantai Sabang. Saking sepinya, nama pantainya aja nggak tahu. Keren, pasir putih. Saking sepinya, nama pantainya aja. Saking sepinya, nama pantainya aja. Yang menarik lagi sebenarnya adalah tentang kopi sangir. Apalagi saya ini pecinta kopi. Karena ini nampak sama ibu nanti nih. Tuh, prosesnya itu, bu. Bagus. Dia berapa kali nyaring? Dua boleh, tiga boleh. Berapa, bu, setangkir kopi begini? Lima ribu. Lima ribu ya? Iya. Kopinya asli Aceh, bu? Iya, Aceh asli. Menarik banget ya. Jalan-jalan alternatif yang dikiswoyo ke Aceh dan mencicipi kopi sangirnya Aceh. Jadi, ceritanya ternyata kopi sangir itu adalah sama-sama mengerti. Populer pada tahun 90-an, di mana waktu itu mahasiswa lagi nongkrong, di sebuah warung kopi, dan minta ditambahin susunya sedikit sama si pedagangnya. Terus, pedagangnya juga minta pengertian, yaitu minta dihubungi kekuangnya. Artinya, sama-sama selimbang. Sangir, sama-sama mengerti. Oke, untuk Anda yang jalan-jalan ke Aceh, jangan lupa untuk mencicipi kopi sangirnya Aceh dan mencicipi. Buka. Saya berada di Kuri, namanya lupa. Buat teman-teman semuanya yang mampir ke Bandung, silahkan ke... Di Pantai Maun, Lombok Tengah, Cintamani, Jepara, Batu Riti, Manggarai Flores. Kemudian akhirnya kita sampai di mana, sayang? Di Pantai Ping. Tenang sekali berada di Kota Bungkuluk. Jalan-jalan alternatif kali ini kita ada di... Jabalsur, yaitu bukit yang paling tinggi di Kota Mekah. Di belakang saya adalah Gunung Rinjani. Sampai di Labuan Paju. Kita Faisal. Andi Kusuyo. Jalan-jalan alternatif.